Halo semuanya, saya Romo Anton Baur, saya baru saja belum lama pulang dari Italia. Hari ini saya datang ke rumah sakit Karolus, tempat di mana saya dulu dilahirkan. Saya dilahirkan di rumah sakit ini, kemudian saya melihat setelah 3 tahun tidak ke sini rumah sakitnya, wow, menjadi begitu bagus dan begitu besar. Untuk itulah hari ini saya datang ke sini, saya ingin melakukan tes swab sekaligus juga dengan pengambilan darah. Ketika banyak orang mengatakan takut ke rumah sakit, ketika banyak orang mengatakan mengerikan datang ke rumah sakit, menurut saya tidak, kita akan sama-sama mengikuti proses bagaimana saya mengambil darah dan lalu kemudian tes swab. Rumah sakit ini menawarkan sesuatu yang istimewa, artinya semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Karantina untuk mereka yang sakit, terpisah dengan mereka yang ingin mengadakan rawat jalan, pun juga dengan mereka yang rawat inap. Untuk itu mari kita sama-sama, ayo kita ikuti prosedur bagaimana protokol kesehatan dilakukan di rumah sakit ini. Mari kita sama-sama. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Mas. Saya mau ambil darah sekaligus tes swab. Ya, mau izin di sexual glue ya? Ya. Dulunya 35,5 ya Romo ya? 35,5. Nanti sebelum ke dokter, Romo sudah screening dulu. Oke. Setelah dapat surat screening, baru kamu nanti bisa masuk ke dalam menuju lantai 5. Ya, di sebelah mana ya Mas? Di sebelah sana ya Romo ya? Yang ada tanda putih itu ya. Ah, oke. Nanti ke kanan dulu ya? Ya, siap. Terima kasih ya Mas ya. Selamat pagi Ma. Selamat pagi Ibu. Ada yang bisa dibantu? Hari ini saya mau tes swab sekaligus juga pengambilan darah. Mohon dibantu bagaimana prosedurnya. Ya, terima kasih Ibu Sustri. Ada yang bisa dibantu lagi Ma? Sudah cukup itu saja. Terima kasih. Setelah mendapatkan surat ini, bahwa menyatakan bahwa saya tidak ada masalah, suhu 35,5. Sekarang kita menuju ke klinik di mana kita akan mengambil darah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang saya berada di gedung medik Karolus Borromeus, lantai 4. Ini gedungnya bagus. Sekarang saya akan melakukan tes darah lengkap di laboratorium di sebelah sana. mari kita sama-sama ke sana. Selesai ini hasilnya sekitar 3-4 jam ya? Ya. Setelah itu baru kembali ke dokter lagi ya, Ma? Oke baik, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 tempat dimana tes akan dilangsungkan mari kita sama-sama sudah ada ya Rono Rono sudah buat serot persediaan oh iya ya saya isi ya kalau nggak satu-satunya kata-kata nggak lo set kata-kata disini Rono kemudian kata-kata disini nah disini nanti saya bisa semua tes semua tes sudah saya lakukan hari ini sudah berjalan dengan baik lancar semuanya hanya saja karena kemudian saya harus ambil darah untuk yang kedua kali setelah makan baiknya saya nunggu disini ya fasilitas di rumah sakit Karolus ini sangat lengkap ada juga food court ada tempat untuk menanti lebih baik saya tetap disini saya mau ke food court saya mau makan dulu setelah itu ambil darah lagi dan juga bisa sambil kerja satu dua hal yang bisa saya selesaikan mari kita kesana selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Saya sudah pesan makanan tadi dan sekarang saya menunggu makanannya datang Kalau kita lihat suasananya di tempat ini sangat nyaman dan juga cocok bisa buat makan, buat kerja juga Sekaligus sambil menanti tes darah yang kedua setelah 2 jam Terima kasih telah menonton